Duel antar Timnas Indonesia versus Vietnam dipastikan tanpa Elkan Bagot dalam SD ketiga ini Namun pelatih asal Malaysia, Raja Isa optimis Timnas Indonesia bisa menangkan laga melawan Vietnam Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru tentang Timnas Kalau sudah, mari kita lanjut Elkan Bagot harus menjalani karantina selama 5 hari akibat satu pesawat dengan penumpang positif COVID-19 Raja Isa melihat Timnas Indonesia memiliki kualitas untuk menembangkan Vietnam Kehilangan Elkan Bagot merupakan pukulan telak bagi Timnas Indonesia Sebuah pelatih Timnas Sim Taeyong sejak awal menggunakan Elkan Bagot untuk menahan gempran Vietnam dan Malaysia di luar laga pamungkas untuk BVLH 2020 Sayangnya, Elkan Bagot tak bisa turun Meski begitu Raja Isa yang pernah menangani sejumlah publika Indonesia Seperti Persyukur Raja Pura hingga PSM Makassar Melihat ada celah yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia dari Vietnam Jika performa Vietnam sama seperti di beberapa kedua laga kontra Malaysia Raja Isa menilai Timnas Indonesia berpeluang menang Jadi sanggup menyabit kemenangan Timnas Indonesia Saya ingat dalam pertandingan melawan Malaysia Vietnam benar-benar berubah di babak kedua Saat itu Malaysia bisa lebih banyak menguasai bola sehingga mengurangi kekuatan lawan Kata Raja Isa ditutup dari media Vietnam Jika Vietnam terus bermain seperti ini saat menghadapi Indonesia Squad Asuhan Sim Taeyong memiliki kesempatan Indonesia berkesempatan untuk menang Lanjut pelatih tersebut Jika menang atas Vietnam satu kaki Timnas Indonesia sudah di semifinal Sebab dengan koleksi sembilan angka kecil peluang Timnas Indonesia tergeser dari posisi ruang besar Yang merupakan syarat lolos ke semifinal IFM 2020 Bagaimana menurut kalian?